Sebuah video sejumlah emak-emak yang tengah membentangkan spanduk penolakan perusahaan kelapa sawit ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke pasar viral di media sosial. Tiba-tiba datang seorang pria berbaju merah merampas spanduk di tangan emak-emak tersebut dan suasana pun menjadi ricuh. Video aksi emak-emak membentangkan spanduk pada kunjungan Jokowi tersebut langsung viral di sosial media. Video memperlihatkan saat Jokowi mengunjungi pasar Gelugur dan beberapa emak-emak histeris memanggil nama Jokowi sembari membentangkan spanduk pada 15 Maret 2024 lalu. Di saat emak-emak tersebut membentangkan spanduk, tiba-tiba datang seorang pria merampas spanduk di tangan emak-emak. Suasana ricuh pun terjadi dengan teriakan emak-emak yang menolak spanduk tersebut dirampak. Mama saat itu menyampaikan permasalahan terkait keberadaan PT Pulau Padang Sawit Permai yang tidak sesuai dengan regulasinya dan mengganggu kenyamanan masyarakat terutama anak sekolah. Beroperasinya pabrik itu menimbulkan asap pekat yang menyebar ke sekolah dan permukiman warga. Kami kan memang dari rumah, ada tiga hari yang lalu berita ini Pak Jokowi mau datang ke Labuhan Batu. Jadi kami sudah memang bersiap lah. Kami ingin-ingin sekali berjumpa dengan Bapak Jokowi. Kami ingin menyampaikan inspirasi kami selama tujuh tahun. Dan kami sampai di sana, dari subuh kami sudah menunggu. Kalau tidak jumpa nanti kami di situ, kami ingin di mana dia nanti berada, kami mau jumpai lagi. Tapi Alhamdulillah berjumpa kami di situ, Pak. Atas usaha yang dilakukan emak-emak, akhirnya pemerintah menerima aspirasi warga keluaran Pulau Padang terkait keberadaan PT Pulau Padang Sawit Permai yang selama tujuh tahun mengganggu warga sekitar. Diharapkan pemerintah pun menindak tegas PT tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.